Halo halo guys, ya hari ini saya menunjukkan cara-cara kita memindahkan induk kelulut pada kotak yang kita buat guys. Ini merupakan cara-cara juga menternak kita punya kelulut, cara tradisional ataupun cara di kampung-kampung. Senang saja guys, ya selamat menonton. Kelulut yang saya pindahkan ini dia punya kotak, sudah toruk dan tidak boleh pakai sudah. Jadi kesian ini kelulut ini kalau tidak dipindahkan. Ya ini dia, ini adalah kelulut. Dia punya kotak pun sudah toruk, tidak boleh pakai sudah. Jadi dia punya induk kelulut ini sangat kesian. Dia bertungkus lumus untuk memperbaiki dia punya rumah sebenarnya. Tetapi kalau tidak dipindahkan, kesian ini kelulut ini. Jadi kita kasih pindah. Saya akan kasih turun ini kotak ini, supaya mudah. Kita kasih pindah. Ini atap. Terima kasih telah menonton. Ini kita boleh kasih turun guys. Di depan ini ada dia punya lubang. Oke, di atas ini plastik. Kita akan buka dia. Lapisan hitam. Ini lapisan putih. Dia punya musuh nih guys, semut. Macam-macam semut. Sayang ini kelulut kalau kita tidak kasih pindah. Paling penting ini guys, kalau kita kasih pindah, dia punya induk ada. Kemudian dia punya telur itu masih ada. Itulah yang wajiblah. Itu dia punya telur. kind, tar parties. Tengkara. Menterya. Sama-tengkara. Sama-tengkara. selamat menikmati selamat menikmati sedikit oke saya pilih letak di depan supaya dia dekat dengan lubang ya berdekatan dengan lubang oke sekarang kita akan tutup dia guys kita akan tutup dia dan kita lapis dengan ke depan kita ikat dia kita ikat dia guys supaya tidak mudah jatuh kemudian sudah ngam kita pasang dia punya atap oke sanang pilih guys tampong kunya style guys ini dia punya tempat masuk itu jadi kita simpan dekat lubang dia ini tujuan dia punya ini untuk keselamatan dia jadi dia tampat masuk dia dapat menghidu kemudian kalau ada serangan musuh ini dia punya senjata supaya musuh tidak mudah masuk guys kalau tidak ini guys kita boleh pakai lilin saja dia punya lilin paling bagus dia punya lilin dia yang asal dia punya supaya dia tahidu dia punya bau oke selamat mencoba guys kalau kita nampak pelulut pada bambu ataupun kayu kita potong itu kayu dan kita bongkar dia kita ambil dia punya telur dan kita kasih simpan ini kotak kita ambil dia punya telur dan simpan di kotaknya dia punya telur dia punya madu sedikit kemudian yang kuning-kuning kemudian kita simpan di kotak tempat kita pindah kalau di tangga-tangga hutan kita kasih biar dia semelaman itu kotak kita disana sesudah dia masuk baru kita angkat balik mantap guys begini kah begini bah biasa dia oh yang penting karena dia punya lubang oke macam real sudah guys oke kita saksikan beberapa kotak yang sudah berjaya kalau lulut sudah tinggal di kotak itu oke yang pertama guys ada disini ini adalah kolulut cleansing yang biasa punya tetapi mantap juga dia punya madu kalau dia punya madu dia punya induk ini sudah banyak kita boleh kasih pindah yang kedua ada disana ini jenis kolulut yang satu lagi dia punya induk kecil nah dia punya induk kecil harap-harap dia punya madu ini ada juga sedikit ataupun boleh makan saya ada simpan saya ada buat juga bambu saya buat tetap dia ini bambu tua kita ambil bambu tua ya guys bukan yang muda nah tengok sudah ada tinggal kita kasih pindah nanti ataupun buat tempat dia menyimpan madu di atas ini ini adalah panangkap saja guys bukan tempat untuk bersarang full time ataupun sepanjang masa disana belum ada